Hai teman-teman semua, balik lagi bersama saya Mr. Sharing Nah pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman yaitu tentang cara transfer uang melalui aplikasi Brimo Oke teman-teman langsung saja simak video ini sampai selesai Nah untuk transfer uang melalui aplikasi Brimo itu teman-teman silahkan login terlebih dahulu ke dalam aplikasinya Nah disini saya login langsung menggunakan fingerprint atau sidik jari ya teman-teman Jadi gak perlu repot lagi mengisi username dan password Nah bagi teman-teman yang penasaran dan pengen tahu bagaimana caranya mengaktifkan fitur sidik jari atau fingerprint ini Saya sudah tautkan linknya atau link video yang pernah saya buat sebelumnya tentang mengaktifkan fitur sidik jari ini di kolom deskripsi Oke teman-teman mari kita login terlebih dahulu Nah setelah kita login ke dalam aplikasinya kemudian lalu kita klik bagian transfer Nah disini ada dua opsi yaitu ada bagian mutasi dan bagian transfer Nah bagian mutasi ini itu kita bisa melihat transaksi-transaksi kita sampai dalam jangka waktu satu tahun terakhir ya teman-teman ya Nah karena disini kita ingin melakukan transfer jadi kita pilih bagian transfer saja Oke kemudian kita masukkan rekening tujuan nominal transfer dan keterangan Nah disini saya masukkan nomor rekeningnya terlebih dahulu ya teman-teman ya Nah disini ada masukan baru dan daftar tersimpan Nah untuk di bagian daftar tersimpan ini itu apabila kita pernah melakukan transfer dengan nomor tujuan rekening yang sama sebelumnya Dan kita melakukan penyimpanan maka dia akan tersimpan di daftar tersimpan ini Jadi apabila teman-teman sudah pernah menyimpan jadi gak perlu repot lagi mengisi atau memasukkan nomor rekening yang baru Nah karena disini saya belum menyimpannya jadi saya memasukkan yang baru Oke disini saya masukkan terlebih dahulu nomor rekeningnya 85200 85200 Kemudian 55593 55593 Oke kemudian teman-teman setelah mengisi nomor rekeningnya itu Teman-teman silahkan masukkan nama banknya Nah disini banyak sekali bank ya teman-teman ya Banyak sekali tujuannya Jadi karena disini saya ingin mentransfer ke bank BCA Jadi saya pilih bank BCA Oke kemudian setelah dipilih nama banknya Lalu klik lanjut Kemudian kita pastikan terlebih dahulu apakah nomor rekeningnya benar dan nama pemiliknya juga benar Jika nama pemiliknya salah atau nomor rekeningnya salah itu teman-teman silahkan kembali lagi ke awal dan isi nomor rekening yang benar Kemudian disini teman-teman bisa menyimpan seperti yang tadi apabila teman-teman menyimpan rekening tujuan ini maka Dia akan masuk ke daftar tersimpan yang tadi Nah disini saya simpan saja supaya lebih mudah di kemudian hari untuk melakukan transfer lagi Oke saya tulis namanya ya Oke Kemudian setelah selesai lalu kita klik lanjut Nah disini teman-teman boleh memilih antara menyimpan atau tidak ya Kemudian kita klik lanjut Nah kemudian kita masukkan nominal transfernya Jadi disini saya masukkan nominalnya sedikit saja ya teman-teman ya Karena ini untuk keperluan tutorial saja Oke kemudian masukkan nomor rekening ini boleh dikosongkan atau terserah teman-teman mau ditulis apa saja nomornya Kemudian Kemudian disini teman-teman bisa isi bagian deskripsi penjelasan Penjelasan untuk apa teman-teman melakukan transfer ini untuk kepentingan apa mas misalnya Misalnya disini Saya tulis keterangan seperti ini ya Oke Kemudian setelah semuanya terisi Teman-teman silahkan klik konfirmasi Nah disini Kita pastikan dulu kita lihat Nomor rekeningnya Nama pemilik Kemudian disini karena beda bank Dari bank BRI ke bank BCA Jadi kena biaya administrasi sebesar 6.500 rupiah Kemudian setelah oke semuanya silahkan klik lanjut Lalu disini kita diminta untuk memasukkan password Kita masukkan terlebih dahulu password kita Oke setelah dimasukkan silahkan klik lanjut Nah disini sudah berhasil melakukan transfer ya teman-teman Transaksi berhasil Oke disini teman-teman bisa klik bagikan Ataupun bisa disimpan video app nya Ataupun teman-teman bisa di screenshot Untuk sebagai bukti ya teman-teman Jadi disini saya menggunakan screenshot aja Gak perlu repot Dan apabila teman-teman ingin melakukan bagi secara langsung Itu teman-teman silahkan klik bagi Bagi ya Ternyata disini gak bisa ya teman-teman Mungkin pengaruh jaringan Oke teman-teman sekian saja informasi kali ini Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya